. Wakapolda Metro Jaya Brigjenpol, Suyudi Arioseto memimpin upacara penutupan, pelantikan dan pengambilan sumpah pendidikan pembentukan Bintara Polri Gelombang di tahun anggaran 2023. Sebelum penutupan acara tersebut, Brigjen Suyudi yang juga selaku inspektur upacara langsung melakukan pemeriksaan pasukan di lapangan Sekolah Polisi Negara, SPN, Polda Metro Jaya, Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 349 siswa SPN Polda Metro Jaya resmi dilantik menjadi anggota Polri. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah diawali pernyataan penutupan pendidikan oleh Wakapolda Metro Jaya. Selanjutnya, penanggalan tanda siswa dan pemasangan tanda pangkat efektif, penyerahan ijazah, dan pemberian penghargaan kepada tiga orang siswa terbaik pada bidang akademik, mental, dan jasmani. Dalam amanat kalemdiklat Polri yang dibacakan Wakapolda Metro Jaya Brigjenpol, Suyudi Arioseto, mengucapkan selamat kepada para Bintara Remaja Polri yang telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan pembentukan Bintara Polri Gelombang Itahun Anggaran 2023. Pada kesempatan tersebut, Brigjen Suyudi mengucapkan selamat kepada para Bintara Remaja Polri yang telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan selama lima bulan di Lembaga Pendidikan Polri dengan baik. Dan menghantarkan saudara secara resmi pada hari ini dilantik menjadi anggota Polri dengan menyandang pangkat Brigadir Polisi 2. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan. Terima kasih telah menonton!